selamat menikmati tentang Indonesia dan tentang orang-orang Indonesia yang pertama katanya orang Indonesia itu sangat nice dan punya senyum yang menawan dan kemudian juga orang Indonesia itu sangat generous tidak pelit-pelit kalau akan memberikan informasi jadi itu kata mereka ya yang kedua mereka juga suka sekali dengan musik-musik Indonesia dan juga tarian-tarian daerah katanya keunikannya betul-betul mempesona sehingga mereka itu tidak bisa tidak turut menikmati musik-musik atau tarian-tarian dari Indonesia yang ketiga mereka sangat suka itu candi-candi yang kuno seperti candi borobudur, candi perambanan, candi roro jonggrang jadi yang kuno-kuno yang ada historinya itu mereka suka sekali kemudian juga mereka ini yang keempat ya suka dengan buah-buahan Indonesia seperti halnya salak ya atau snack fruits kemudian mangga ya karena di Indonesia itu banyak sekali macam-macam mangganya tapi rata-rata mereka suka yang manis ya nah yang ketiga adalah mereka suka buah-buahan terutama pepaya ya karena di Amerika Serikat, Kanada kan jarang ada pepaya ya yang asli dari sini jadi mereka suka pepaya yang kuning tapi nya bukan yang pink katanya yang kuning itu lebih manis nah kemudian juga katanya ini yang kelima ya orang Indonesia itu sangat-sangat penolong ya jadi tidak pelit-pelit kalau untuk urusan menolong itu kemudian juga mereka ya bule-bule yang suka makan ikan nih ya mereka suka sekali bumbu-bumbu ikan yang khas-kas daerah kan ada ya misalnya ikan bumbu kecap ya misalnya dari daerah Yogyakarta ada yang dari daerah Bali kemudian juga ikan yang dimasak dengan kuri kemudian ikan yang dimasak sup jadi mereka suka sekali ikan-ikan segar yang dari negara Indonesia kemudian juga mereka mengatakan ini yang ketujuh ya mereka bilang mereka suka sekali dengan kopi dari Indonesia dari manapun ya dari Sumatera dari Jawa dari Bali dan dari yang lain-lainnya juga mereka suka dengan kopi katanya kopi Indonesia itu the best katanya ya kemudian juga ini yang ke delapan itu karena hasil penelitian ini ya jadi bule-bule yang ke Indonesia yang saya tanya ini adalah ketika di Indonesia mereka naik pesawatnya itu Garuda Indonesia Airways dia bilang itu luar biasa on time dan tidak pernah ketinggalan pesawat dan juga semuanya smooth selama perjalanan di Indonesia dan yang ke sembilan adalah katanya airportnya itu sangat-sangat efisien ya jadi ini airport yang di di kunjungi adalah airport Jakarta ya di Jakarta kemudian Yogyakarta kemudian Padang Bali ya jadi itu dan sekitarnya ya jadi itu yang mereka katakan jadi mereka sangat puas dengan kondisi airport yang mereka kunjungi hingga saat ini kemudian juga mereka sangat senang ini yang ke sepuluh ya senang karena masyarakat Indonesia itu sangat sweet ya jadi mereka itu ya memang ada bahasa-bahasinya ya banyak bahasa-bahasinya tapi itu mereka suka ya jadi tidak tidak saklek dan galak begitu ya nah itu yang disuka ya ada sekitar sepuluh nah sekarang apa nih yang kira-kira orang orang bule tersebut itu nggak begitu suka atau nggak begitu happy nih dengan kondisi di Indonesia yang pertama adalah trafficnya terutama di kota-kota besar ya kemudian itu angkot yang berserabutan itu mereka itu sangat sangat apa namanya merasa waktunya banyak hilang karena traffic itu ya kemudian yang kedua juga mereka sangat concern dengan banyaknya plastik-plastik dan sampah-sampah yang ada di pantai-pantai yang mereka kunjungi ya jadi mereka sangat sedih melihat apa namanya pantai-pantai ataupun sungai-sungai yang banyak sampah-sampahnya ya jadi sangat concern agar mungkin next time diperbaiki lagi kemudian juga mereka agak sedih atau kurang bahagia karena air putih itu tidak tidak tersedia secara free dimana-mana gitu kalau disini di Amerika Serikat ya itu kita bisa minum air putih dari keran langsung ya kemudian kita minum nah di Indonesia tidak bisa walaupun di hotel mereka tidak bisa langsung meminumnya dari dari keran kemudian diminum harus direbus dulu ya jadi itu yang membuat mereka merasa tidak efisien ya jadi itu tadi ya teman-teman sekedar berbagi apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh bule-bule dari Amerika dari Kanada dan dari Eropa oke semoga bermanfaat siapa tahu teman-teman akan menjalin persahabatan atau menjalin tali sulaturahmi atau networking dengan bule-bule tersebut good luck ya terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu lagi di video mendatang bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati